Intro Market Analysis 6 Desember 2022 Kita akan lihat sejenak apa saja yang menjadi sentiment market untuk hari ini Diawali dengan pergerak sentiment market Masih seperti biasa kita dihuni oleh dua penggerak Yaitu terkait dengan berita dari China dan juga terkait dengan Powell yang relatif melunak di minggu lalu Setidaknya kedua hal inilah yang masih akan tetap mewarni market sampai minggu depan Termasuk juga terkait dengan FMC Meeting di tanggal 15 Desember Tentunya kabar positif bagi ekuitas global adalah terkait dengan rencana pembukaan atau reopening China Dan sementara untuk kebijakan moneter atau suku bunga dari Fed yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga lebih rendah minggu depan Itu pun menjadi kabar yang positif Tapi apa saja yang menjadi faktor penggerak negatifnya Kita sudah membahas di live streaming kemarin terkait dengan potensi profit taking Yang akan dialami oleh ekuitas ataupun pasar emas Dimana mereka biasanya mengalami aksi profit taking seminggu menjelang pertemuan Fed Gold pensah memiliki pandangan tentang inflasi Amerika Dimana mereka tetap yakin bahwa puncak inflasi dari PCE inti sudah berlalu Bahkan mereka mengharapkan inflasi PCE inti untuk year on year atau 20 tahunan menurun hingga akhir tahun Dan diperkirakan menjadi 5,9% di bulan Desember 2022 Dan juga gold pensah berharap bahwa inflasi PCE inti nantinya akan turun lebih tajam tahun depan Diperkirakan 3,2% di bulan Desember di 2023 Dan gold pensah juga mengatakan bahwa kondisi keuangan Amerika telah meredah secara substansial dalam 3 minggu terakhir Sementara itu data USM yang menguat membuat USD berhasil rebound termasuk juga US Treasury Yield Yang mengakibatkan potensi penurunan di pasar saham dan juga pasar emas USM non-manufaktur PMI dirilis 5,6.5% versus ekspektasi 5,3.3% Data ini pun termasuk jauh lebih kuat daripada previous di angka 54% Sementara untuk S&P Global Service PMI dirilis 4,6.2% versus 4,6.1% Inilah yang sempat saya sebutkan bahwa market akan cenderungnya fokus kepada data ISM Ketimbang data service PMI yang dirilis oleh S&P Global Walaupun sebetulnya secara statistik keduanya memberikan data yang harusnya relatif sama Dalam hal ini yaitu terkait dengan sektor service atau sektor jasa Dari Wall Street Journal kembali Timmy Rouse mengatakan bahwa Fed Rate kemungkinan di tahun depan bisa naik di atas 5% Itu pun akan melihat dari potensi data CPI minggu depan Ketua Fed Jerome Powell yang sempat mengindikasikan di pekan lalu Bahwa mereka akan siap untuk menaikkan suku bunga yang relatif lebih kecil Di pertemuan mendatang 13-14 Desember Tentunya Fed Fund Rate diperkirakan akan berada di 5% tahun depan Tapi ada hal lain yang cukup memberikan perhatian parsar yaitu terkait dengan kenaikan upah Jika memang ternyata kenaikan upah yang lebih tinggi tersebut terjadi Maka hal tersebut bisa membuat Fed terus menaikkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi dari perkiraan Ya inilah yang membuka kembali pembicaraan terkait dengan kenaikan Fed Fund Rate sampai 6% CPI tanggal 13 Desember akan menjadi kunci sekaligus membuka peluang kenaikan 50 basis point kembali di bulan Februari 2023 Nah yang selalu harus Anda ingat adalah kunci utama untuk ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih longgar Semua data Amerika harus dirilis lebih lemah daripada ekspektasi Atau dengan kata lain bad news is good news Yang terjadi kemarin ISM Manufacture dirilis dengan angka di atas ekspektasi Maka itulah yang membuat menjadi sentimen negatif Karena ada kekhawatiran Fed masih tetap mengalirkan atau menaikkan suku bunga lebih tinggi kembali Meskipun demikian sudah dipastikan bahwa Fed dalam manajeran Powell sudah menindikasikan di minggu lalu Bahwa mereka sudah siap dengan alur kenaikan yang relatif besarannya lebih kecil Dan kita kembali kepada Outlook DXC atau US Dollar Currency Di mana grafik keempat menunjukkan rebound yang terjadi kemarin Dan tentunya kalau kita percil Dia lagi-lagi masih dalam jalur penurunan Hanya saja karena bertemu dengan level support Lalu kemudian sudah berminggu-minggu Kurang lebih di dalam pola penurunan Maka dia sangat layak untuk terjadi rebound Dan ini kita sebut dengan technical rebound Dan itu pula yang mengakibatkan kenapa master correction turun Yang artinya pula bahwa potensi dari penurunan tersebut hanya sebagai correction Kali ini saya tarik dari resistance trendline dengan areal puncak di tanggal 3 November 2022 Dan juga puncak berikutnya di tanggal 30 November Anda bisa lihat di sini Kenaikan yang sedang terjadi saat ini adalah kurang lebih retest areal 156.7 Atau dalam kata lain adalah resistance trendline Nah apakah nantinya akan tembus atau tidak tergantung dari pergerakan berikutnya Tapi yang jelas Kalau misalkan jalurnya ini masih tetap cukup kuat Maka diperkirakan hanya sekedar pullback kemudian di bawah turun Nah sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik Dari catnya Candlestick jelas ditutup dengan bullish Dan itu pertanda bahwa kenaikan masih bisa terjadi Kita anggap saja Kalaupun misalkan apa yang kita khawatirkan kemarin Terkait dengan profit taking di pasar emas ataupun ekuitas Kemungkinan masih tetap mendominasi sepanjang pertengahan pekan ini Ya dikarenakan sudah muncul sejak hari Senin Maka bisa saja pembalikan ataupun reversal bullishnya baru akan muncul di hari Jumat atau paling lambat di hari Selasa Minggu depan Sementara untuk US thresholdnya juga relatif sama Ditutup dengan bullish candle dan perhatikan 3 candlenya Ya ini hampir mirip dengan DXC tadi Biasanya dia dalam 3 candle terakhir pun Bearish lalu kemudian Doji Kemudian dengan bullish candle Apakah ini kita sebut sebagai morning star Mungkin bisa saja Tapi kalau misalkan ini juga bisa digagalkan dengan catatan Dia bisa kembali turun atau ditutup di bawah level 104 Sementara di US thresholdnya juga sama Karena dia terbentur dengan potensi pergerakan dari support Maka kemungkinan dia sangat wajar terjadi rebound Tapi seberapa tinggi Itu semua berbalik lagi dengan faktor resistensi di angka 3.62% Terlebih dengan kondisi malam ini relatif sepidata dari Amerika Saya rasa kita belum akan melakukan spesifik pergerakan yang terlalu bombastis Sementara di grafik 4-nya pun Saya rasa cukup wajar Kalaupun terjadi kenaikan Ya anggap saja kenaikan tersebut akan menguji level resistensi tersebut Kemudian apakah nantinya dia akan rejection Atau justru terjadi penembusan Dan kemudian berikutnya akan bergantung dari trendline resistensi yang kedua Nah kalau Anda perhatikan di sini Maka bisa saja dia terjadi kelanjutan kenaikan Atau justru kembali rejection turun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!